Kira keluar tuh yang ngejaga pos kersiktuo, bapak-bapak, ada apa mas? Kita ceritain tuh yang ketemu botol, terus dikasih tempat duduk segala macem Terus dia nanya, terus mas duduk gak? Enggak pak, saya lanjut Untung mas, sampean gak duduk, coba kalau duduk itu seminggu paling ditemuin Itu kalau ketemu, buset kita lemah sebat bang langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini Saya kembali menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Kerinci pada tahun 2016 lalu Sebelum narasumber kita menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker Oke bang, bayu, kita ketemu lagi nih bang Bener Setelah kemarin tuh, eh posisinya masih sama Masih di Surga Lidah Coffee Alamat pasti kita cantumin lagi nanti Bener, siap bang Ini kalau boleh cerita sedikit bang, ini tempat, ini lidah, apa, Surga Lidah ini Konsepnya itu seperti apa sih bang? Jadi kalau buat di Surga Lidahnya ini, ini kayak kafe-kafe gitu bang Oh ya Cuman di dalamnya itu banyak program juga bang Kayak campground, terus outbound, terus wisata alam-alam bebas gitu juga bang Keren banget, jadi cocok juga buat keluarga ya Bener banget, kalau ada keluarga kesini ya Betul, betul Oke bang Sebelum bang Seto Bayu menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya di Gunung Kerinci pada tahun 2016 lalu Saksikan setelah Wow MGB Yang Satu ini Oke bang Bayu mungkin langsung aja kali bang ya buat mempersingkat waktu Iya bener bang Langsung aja cerita ke pengalaman horror yang pernah dialaminya Iya bang jadi waktu itu kan kita ke Jambi tuh bang Buat ngambil sertifikasi APGI bang Oh APGI Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia kan Berarti udah sertifikat APGI bang Sudah bang Bayu ya Makanya berani buat guide ngantar-ngantar wisata alam gitu bang Keren, keren Oke Terus Abis itu setelah kita sertifikasi Jauh-jauh udah ke Jambi Nggak mampir ke wisata situ Sayang-sayang kan bang ya Iya betul Nah akhirnya kita main ke Danau Kaco Terus Danau 7 sama Kerinci Nah terus Pas di Kerinci tuh bang yang Ngalamin hal-hal uniknya bang Jadi pas kita naik Kan kita rencana itu Tiga hari Eh dua hari satu malam Nah terus Kita jalan itu pagi jam 9 Terus sampai sebelum shelter 1 itu hujan jam 11 bang Jam 11 siang Nah akhirnya kita buka tenda kan disitu bang Nah pas buka tenda Itu jam 9 malam itu ada 2 pendaki bang Yang satu Dateng duluan minta air panas bang Mau ngopi bareng Nah terus Nggak lama Satu orangnya nyusul Mau Dia izinnya gini bang Bang Gue boleh nggak megang termos Kata dia Iya silahkan bang pegang aja Kita kira kedinginan biasa kan Begitu megang termos gini Langsung berbalik bang Jopra ke belakang Kita repek kan Kita tangkep Bang apa ini temen lu Kita tanya gitu Nggak tau bang Kita juga bingung bang Tadi sih emang dari tadi kedinginan gitu Kita mikirnya udah ke hipo kan bang Kira tenda yang satu kan emang Ditidurin sama temen satu orang kan Udah kita suruh Udah nih hipo 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 Kita ngerebus kopi Eh ngerebus air buat ngopi Akhirnya buat nangin ini dia bang Jadi air panas kita masukin botol Kita kasih buat nangetin badan kan Jadi bocah semuanya pada Buka baju semuanya Terus melukin dia Tengahnya dikasih botol itu Botol yang air panas itu kan Nah Udah sekian lama 5 menit kalau nggak salah Itu baru sadar bang Sadar kaget ngomong panas 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 Terus kita cabut Ininya tuh botolnya nggak lama Ini lagi pingsan lagi Terus kita tempelin lagi Akhirnya dia sadar Waras Nah sebelum sadarnya itu tuh bang Dia kayak melototin kita bang Jadi pas sebelum sadar Pas Apa namanya Pas lagi pengen Tidur lagi tuh Pas pengen pingsan gitu lagi Langsung melotot gitu bang Kita kan samping dia kan Langsung melotot gitu Langsung ke kita Nah kita kaget bang ya Maksudnya dari lemes bisa langsung Melotot gitu kan Udah Ngapa nih orang kita bilang gitu Terus Kita baca-baca Kursi segala macem Terus akhirnya Sahabatnya dia tuh Yang dipototin gitu Nama sahabatnya dia tuh Langsung digamparin sama dia Ngapa kau Orang Medan kan bang Ngapa kau Anjing kau berani kau sama aku Keluar kalau berani Gini 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 Udah digamparin sama temennya Terus Dia tidur lagi bang Nah tidur lagi Kita kasih yang air panas itu lagi Akhirnya udah bang Panas bang Panas bang Nah sadar tuh bang Ngobrol segala macem Kira kita kasih baju ganti Kita kasih ASB Kita kasih makan Nah ternyata tuh orang Makannya itu Pagi bang Terakhir makan pagi Sampai jam 9 malam tuh Belum kena Makanan apapun Dan di Hujanin juga kan Makannya sampe kayak gitu Kita suruh makan Pas pagi Itu Dia ganti baju Ternyata Dia gak sadar bang Semalam ngelakuin apa Terus ngobrol sama kita Pas sadar itu Dia gak sadar Nah Udah dia balik Kita naik Dan niatnya tuh Naik Mau Kalau kekejar Tektok Tektok kan Cuman kita prepare carry Nah ternyata Di shelter 2 Itu hujan lagi bang Akhirnya kita mutusin Nge-camp lagi kan Nge-camp Summit Nah pas besokannya turun Bocah nanyain Lu Nyantai apa Barang bocah Bocah pengen pada ngebut Nyantai Eh bang Gue masih ada rokok Sama air Kalau mau ninggal Tinggal aja Kita bilang gitu Udah tuh Bocah ninggal Kita nyantai kan bang Jalan Selau Nyantai Terus Nge-lehat bocah pada Sama banyak turis-turis juga kan Kalau kerinci kan Dari Singapura Dari mana kan Udah kita Ngobrol sama Apa namanya Sama quarternya Sama guidenya Bincang-bincang Udah kita jalan Itu sekitar Jam 5 Bang Jam 5 Di pos 3 Udah nyampe pos 3 Pos 3 Air kita abis tuh Dari shelter 1 Air abis Kita pengen ngambil ke bawah Iseng bang Pengen ngambil ke bawah Iseng banget Kita Gatau tuh jarak dari Pos 3 Sampai ke mata air Berapa lama kan Kita kan gak ngikut Pas lagi ngambil air kan Udah lah Lanjut aja lah Biarin abis Paling deket Kita bilang gitu kan Selain kan landai kan Saya gak begitu terjal batu Dari Bawah sampe Shelter 1 kan Udah pos 3 Jalan Terus Udah mulai lemes tuh kan Ngerokok terus bang Serat kan Kagak ada air ya kan Nah Tiba-tiba Ada kayak suara Suara apa sih Namanya Kayak Balok gede gitu bang Jatuh dari sebelah kiri bang Eh itu Gede sih bang Asli Buak Begitu Jatuh Kita nengok Kaget kan Kita kagak ada tuh Pikiran ke halal unik Kita mikirnya Sekuanak dalam bang Wah Benjana sekuanak dalam nih Gue tau tuh Tusuk lagi Kita mikirnya begitu Kagak mikir ke hewan Kagak mikir ke halal Kayak gitu Cuman pas lagi kita ngeliat Daun kagak ada yang gerak Serangga Gak ada yang kabur Ah gak beres nih Gue bilang Bukan suku apa-apaan ini mah Udah halal unik ini mah Udah kita jalan Jalannya kan Jatuhnya sebelah kiri bang Nah jalur tuh ke kiri bang Aduh Jalur ke kiri lagi Dari suara situ Udah dah Mau gak mau kan Harus kita lewatin kan bang Kita lewatin Kita lewatin Nah terus Gak lama tuh Kita udah sempoyongan tuh bang Dehidrasi Kita sampe minum Dari embun-embun air tuh bang Kan kalo Habis hujan kan Di daun kan Kayak ada nyisa Air dikit tuh bang Nah itu aja buat Ngebasahin tenggorokan Ngebasahin tenggorokan Terus udah iseng Kita nyalain hp buat musik Udah kita nyalain Jalan Biasa santai Masih nyari-nyari jalur Biar gak becek dah Hp mati Lowbed kan Aduh hp lowbed Kita jalan Nemu Air bang Air botol Sprite Itu yang Satu setengah liter Sebelah kiri Wah kita bilang Bocah baik banget nih Perhatian Ngasih Kayak ginian Udah kita buka Terus Emang full banget kan tuh bang Abang pernah Ngeliat gak bang Kayak botol Cuman munjung Gak tumpah tapi Nah pas buat begitu Gila Kasih full tank Bocah Baik banget Bocah Kita bilang gitu Kita minum Terus kita akan Kita bawa lagi Gak lama Gak lama dari situ Itu kayak Semua serangga tuh bunyi bang Tongerek Terus serangga yang ini Bunyi barengan Itu gitu Kita sampe nyebut bang Terayak di tengah-tengah hutan Astagfirullah Apaan itu kita bilang gitu Nah gak lama Udah dah Ini kudu Kudu cepetin dah Kita bilang gitu Rada cepet Gak jauh dari situ Ada pohon Bukan pohon Daun pisang bang Sebelah kanan Itu ibaratnya Kayak disiapin banget dah Ada apa namanya Air Sama daun kan Ibaratnya disuruh istirahat lah Nah Pas lagi kita Pengen nyampe situ Ajan bang Nah biasanya kan Kita kalo ajan tuh Harus Berhenti Kalo kita pribadi gitu kan Nah gak tau kenapa Disitu kayak nolak aja gitu bang Udah lu lanjut Udah lu lanjut Dalam hati kita gitu Udah dah kita bilang Udah kita putusin lanjut Cuman Ampe jam 9 malam Gak nyampe bawah Kita nge-camp Pokoknya Jangan diterusin dah Ampe jam 9 malam Udah kita lanjut Milih-milih jalan Segala macem Belakang kita kayak ada Ceplak Ceplak Kayak ada yang ngikut bang Wah ada pendaki Senang gitu bang Ada pendaki nih Kita nengok Dih Kagak ada bang Udah kita mau jalan Makin cepet tuh Cuman masih nyari jalur Seh Jalan 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 Terus ada suara Gitu lagi bang Cepak 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 Cuman Makin deket Wah Jelasnya kagak beres Kita baca-baca Segala macem Ilang lagi Napas Deket Pos 2 Itu samping kita Pisan bang Jadi kita Jalan kan Jalan Santai Pas buat disamping kita bang Itu nenek-nenek Et Kacau bat Melinding kita bang Kalau misalnya cerita situ Nenek-nenek Bawa lampion Begini bang Rambut Rambutnya Et Kacau bat Melinding kita bang Segini 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 Nenek-nenek Semi Semi Ubanan Gitu Bawa lampion Gini bang Nunduk Sebelah kita Pisan bang Kan kita Kalau jalan Kedepan Kedepan Keliatan Dari ujung mata Kedepan Jadi Sebelah sini Kedepan Walaupun kita Madep ke depan Sebelah sini Kalian keliatan Udah Kita ngeliat Asal Mata Ini kanan Kita Kita bilang gitu Udah kita Baca-bacain Et kursi Segala macem Kita kagetin Gitu Agak ada bang Dari situ Lari kita bang Lari sampe bawah Segala macem Udah Agak milih jalan Udah Kaki masuk lumpur Segini kan Wah kita Angkat pelan-pelan Lari lagi Lari lagi Nembus pos 2 Kita terusin lari Nafas lagi Pos Ketemu pos 1 Itu sama bang Kayak pos 2 Buset Kita disitu Lemes banget bang Buset Udah ketemu Kayak tadi Terus dikenain Setan keder juga Balik ke pos 2 Kita bilang Udah gue terusin dah Pokoknya patokan kita Jam 9 Ya Kepikiran kita gitu Udah baca-baca Kursi segala macem Kayak berubah bang Jadi Posnya tuh kayak Hologram gitu Gimana sih Ngeblur-ngeblur gitu Srek Srek Kelihatan tuh Kamar mandinya tuh Sampingnya Wah pos 1 Tuh bener tuh Udah kita makin lari Makin lari Makin lari Keluar Eh kena Apa Gerbang rimba kan tuh Gerbang rimba Gak jauh dari situ Duduk tau tuh kita Udah lega banget Ibaratnya kan Duduk Minum Cuci kaki Terus cuci muka Segala macem Ngeliat ke bawah Bagus banget Pas ngeliat ke kiri lagi Kayak gelap banget kan Gunung kan Wah gelap banget Udah kita lanjutin dah Kita lanjut Cabut ke bawah Gak tau ya temen udah jemput tuh Ca Cepet Ca Cepet Ca Dia gitu Ya tungguin Kita ke bawah Sampai bawah Goncengan kan kita Bawa motor Kita bilang Makasih bang Ke temen Ca Makasih Ca Naruh air Gila Kalo kagak ada air Gue Aw nyampe jam berapa Kita gak cerita Sebelum-sebelumnya tuh bang Yang ketemu-ketemunya Nah dia cerita bang Iya Tadi udah gue minum tuh Sama Israel Anak Manado kan Iya gue Udah gue minum tuh Sama Israel berdua Hah Lo minum Iya sampe setengah Gue ketemu full Ca Gue bilang gitu Langsung dikebut bang Motor Kebut seada-adanya Sampe mesin kena Batu segala macem Gue bilang Ca santai Ca Motor orang Motor orang Kita bilang gitu Ah biarin Ca Mendingan gue Ganti rugi deh Daripada ketemu gitu Nah nyampe Pos Yang kerinci tuh Yang krisik tuho Gue tunjukin Ini kan Ininya Botolnya Iya ini Gue minum sampe setengah Kata dia gitu Gue minum Full Ca Sampe gue buka bang Nih Sampe begini kan Iya gue sama Gue nemuin gitu Gitu Jadi dia minum setengah Pas gue ambil Udah full lagi bang Iya Itu lah kacau banget Masih otomatis Iya Kayak automatic ngisi Gitu Udah akhirnya Ribut-ribut kan Disitu kayak Kayak Yakin gak yakin Segala macem Udah gaduh Pokoknya Akhirnya keluar tuh Yang ngejaga Pos krisik tuho Babu apa Ada apa mas Gitu Kita ceritain tuh Yang ketemu Botol Terus Dikasih tempat duduk Segala macem Nah terus Dia nanya Terus mas duduk gak Enggak pak Saya lanjut Untung mas Sampean gak duduk Coba kalau duduk Itu Seminggu Paling ditemuin Itu kalau ketemu Buset kita lemah sebat bang Langsung Alhamdulillah Kita bilang Kita masih dilindungin Ibaratnya kan bang Udah kita nanya-nanya Emang itu apaan sih bang Yang Yang nenek-nenek sebelah kita Nah itu mas Itu Sebenernya Apa namanya Sering juga pendaki-pendaki Cuman biasanya Gak selama itu Biasanya cuman Lewat begitu doang Gak sampe dibarengin Kita bilang Ini saya dibarengin bang Eh pak Kita bilang gitu Nah itu Mas kenapa bisa sampe lama gitu Soalnya Yang udah-udah itu cuman Lewat doang Nah kita Setiap ke Jambi kan kita Ke Jambi itu Beberapa kali lah Nah pas ke Jambi Setiap ke Jambi Kita ceritain tuh Itu apaan Itu apaan Penasaran kan bang Nah Mereka bilang Itu hantu pirau bang Nenek-nenek Yang di Jambi Yang kita lihat itu Hantu pirau Oh Mereka menyebutnya itu ya Hantu pirau Terus ada juga Yang bilang Kayak suku bunian Udah lah kita bilang Udah lah itu udah Lewat Sampai temen-temen cerita Gimana Enak kan terjala Jambi Kita bilang Apaan bang Terjala Jambi Itu Eh Kita bilang gimana ya Pokoknya Terjala Jambi Kagak Seterjal Kemistisannya Jambi Kita bilang gitu Emang apa Lu ngeliat apaan aja Di sana Kagak dah lu Kalau mau Cerita Kita bauin kopi aja Sini Kita bilang gitu Ayo udah Sampai Kalau diketik kan Panjang banget tuh bang Udah kita bilang gitu Ayo udah Ayo itu bang Emang sendirian banget kan Di sana Tapi waktu di Pohon bolongnya tuh Itu kan terkenal Angker juga ya Di Gunung Kerinci Nah kita kagak baca literatur Sebelum bang Yang kita tanya Pokoknya sebelum naik tuh Kita tanya Mata air Sama ekstimasi perjalanan Udah itu doang Pokoknya mistis segala macam Memang kita kagak mau nyari tau Biar kagak iseng juga kan Yang pertama Iya Tapi ngelewatin Apa namanya Ngeliat Itu kan di posisi Di jalur kan Di jalur Ngeliatin Keliat Pasti ngeliat Tapi gak Gak ada Kejadian disitu Enggak bang Disitu enggak Tapi si hantu pirau ini Kalau menurut Warga lokal Itu mengganggunya dia Sama pendaki yang Seperti apa sih bang Pendaki laki bang Pendaki laki Karena nenek ya Iya Nenek 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 masih ganjen Nenek masih centil Cuman ngeherannya gitu bang Jadi Mereka bilang tuh Kalau nampakin Cuman lewat doang Kagak Kagak sampe selama itu bang Gak dibarengin gitu Kita kaget bang Jalur Becek Segala macem kan Lumpur Dia keluar dari Dari samping Jalur Kan masih hutan banget Bang Iya betul Begitu Jalan Wah Jangan sampe Lampionnya itu Bukan lampion mungkin Lampu yang Yang lampu zaman dulu Yang di nasi goreng Iya Apa sih Petroma Bukan petroma kecil Yang Sentir ya Sentir ya Lampu sentir Iya Kayak lampu sentir gitu Sebelah kita pisang bang Kita lagi jalan Sebelah gitu Teng Bareng bang Jalannya bareng Seirama sama kita Aduh apa ini Kita langsung nengok ke kiri Baca ayat kursi kan Andalan deh Pokoknya Kalau ada Kayak gitu Baca ayat kursi dah Kita kagetin Maksudnya ketemu Ketemu sekalian gitu Kagak-kagak sekalian Biar kata Kita bingung Kalau ketemu Mau ngapain Cuman biar Biar kagak penasaran Kita kagetin Terus Kagak ada Lari langsung Kita Kacau deh Tapi sekilas Keliat gak Kalau nenek itu Lagi memperhatikan Bang Bayu Atau Dia lurus juga Nunduk Gini Ini bawa sentir Gini Sejalannya seirama Bareng pisah Nama kita Gak kecepetan Kagak kelamaan Bareng Sejajar sama kita Saya posisinya Bang Bayu Jadi kalau Dilihat dari Pelipis sebelah kanan Itu kelihatan Keliatan jelas Tapi pas kita lagi giniin Kagak ada Kan kita Kalau misalkan naik Gak mungkin Dura gini kan Bang Dibet kan Dikuncir gitu kan Dicepol Udah Keliatan banget Udah Sebelah kita pisah Tapi mitosnya Kalau misalkan Yang Masalah air itu Tadi Kalau misalkan Kalau duduk di Daun pisangnya itu Paling cepet banget Seminggu ditemuin Kalau misalkan Itu juga Kalau ditemuin katanya Jadi ada Beberapa kasus Emang hilang gitu aja Bang katanya Oh dia berpindah alam Mungkin Bisa jadi Kita gak Nanyain kesana sih Kita yang penting Alhamdulillah aja Udah selamat Kacau sih bang Suku Bunian Saya sering baca juga Banyak juga Di channel-channel horror Yang membawakan Tentang suku Bunian Tapi saya gak sempet Nonton sampai full Jadi kalau Menurut cerita warga lokal Itu suku Bunian Itu Dia Wujudnya itu Seperti apa sih bang Suku Bunian Banyak versi juga sih bang Kalau kita nanya-nanya Suku Bunian kan Kan biasanya itu Ada di Suku Bunian itu Di Kalimantan Sama Sumatra kan Nah banyak versi itu Ada yang katanya Kakinya kebalik Nah itu yang saya dengar Terus tangannya panjang Ya kan Nah terus ada yang bilang Kayak Yang nenek-nenek Yang kita lihat itu Nah kita Tinggal ngambil versinya Siapa aja bang Kita juga belum Belum tau Pastinya Kan kita Di Jawa paling Apa sih bang Yang ibaratnya Paling Kayak Gendruwo Kocong Yang di pulau Jawa Tapi banyak juga Nenek-nenek Hantu nenek-nenek Banyak juga Bener Banyak juga Gendruwo Gitu-gitu Kita gak Gak ada bunian kan Kalau di Jawa Sempat juga Ada salah satu Subscriber Penonton juga Sempat nanya Kenapa setiap cerita Horror Pendakian Pasti Pemeran utamanya Banyak pemerannya Diperankan oleh nenek-nenek Sosoknya nenek Dan kakek-kakek Gitu-gitu Iya Banyak itu Banyak juga bang Banyak bang Kalau gak ini ya Apa namanya Marhuk hitam Tinggi Besar Kenapa mereka Menampakkan wujud Seperti itu Mungkin udah Ini kali bang Main set Dari kitanya Apa gimana kali ya Satu lagi itu Kayak yang Ada kan video Yang sempat viral itu Jadi pendaki jalan Nah Di sebelah kanan itu Ada Sosok orang yang Memperhatikan Kayak nenek-nenek juga Apa itu suku Bunyan Enggak pernah Melihat gak bang Iya Di akun-akun pendaki Sempat Iya Sempat Sempat Wujudnya kira-kira Seperti itu gak sih bang Itu serem banget Itu Bukan bener-bener manusia Kita gak ngeliat Wajah sih bang Soalnya kan Dia ngurai gini kan Bola pion Itu aja udah Deg-deg ser Dengkul Pengen copot Oke Ceritanya sangat Menarik sekali bang ya Dan Pembelajaran juga Buat kita Kalau di Gunung Emang bener Harus jaga Etitude Seperti itu Kita semuanya Sama Montrol Emosi kita sih Jangan sampai Kita takut Kebawa takut Terus gak bisa Mikir dengan baik sih Kita yang baik-baik aja Masih diganggu Apalagi yang Kalian yang Sompral Oke JPEKers Itulah tadi Obrolan Jejak PPKers Bersama Narasumber kita Bang Seto Bayu Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker Subscribe Like Comment Share Video-video Youtube Jejak Backpacker Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Bang Bayu Terima kasih buat waktunya Bang Bayu Sering-sering naik gunung Dan Sering-sering Dapet cerita berolah Jangan bang Jangan Kalau bisa jangan Biar cerita lagi Di channel Youtube Jejak Backpacker Sampai jumpa